Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan membahas tentang limas segi 4 ini adalah gambar limas segi 4 kalau kita buka seperti limas segi 4 dasarnya itu segi 4 segi 4 itu bisa persegi bisa persegi panjang bisa yang lain kali ini kita akan membahas pelajari tentang volume limas segi 4 Bagaimana penjelasannya Mari kita perhatikan melalui contoh-contoh berikut ini volume limas segi 4 disebut limas segi 4 karena ini alasnya berbentuk segi 4 segi 4nya ini bisa segi 4 persegi panjang atau persegi kebetulan ini adalah persegi panjang alasnya volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi jadi volume sama dengan sepertiga karena ini luas alasnya adalah persegi panjang maka ini panjang kali lebar kali tinggi nah tinggi limas itu yang ini tinggi limas ini panjang ini lebarnya jadi rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi limas baik kita lanjut ke contoh soalnya diketahui panjang alasnya 10 cm lalu lebarnya 4 cm dan tingginya ini 15 cm ditanya volume limas sepertiga dikali luas alas ini ada berapa cm kubik baik kita jawab volume sama dengan rumusnya sepertiga dikali luas alas kali tinggi kebetulan ini luas alasnya persegi panjang maka sepertiga dikali panjang kali lebar kali tinggi maka kita masukkan angka-angkanya sepertiga dikali panjangnya 10 lebarnya 4 tingginya 15 cara menghitungnya ini kita kalikan 1 kali 10 kali 4 kali 15 baru dibagi 3 agar lebih jelas kita bagi dulu yang bisa dibagi nah ini 15 dengan 3 ini bisa ini hasilnya 5 15 bagi 3 5 ini 3 bagi 3 1 sehingga diperoleh volumenya adalah 1 kali 10 kali 4 kali 5 jadi 10 kali 4 40 kali 5 200 maka volumenya adalah 200 satuannya cm kubik atau cm pangkat 3 jadi volumenya limas seki 4 ada 200 cm kubik baiklah kita lanjutkan ke contoh berikutnya sebuah limas seki 4 memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm dan tinggi limas 5 cm berapa cm kubik volume limas tersebut mari kita jawab bersama-sama jadi volume jadi volume rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi maka volume sama dengan ini sepertiga dikali karena ini luas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 cm dan tinggi limas 5 cm maka ini persegi itu berarti sisi kali sisi maka 6 kali 6 ini luas alasnya dikali tinggi 5 cara mengerjakannya ini tinggal mengalihkan 1 kali 6 kali 6 kali 5 lalu dibagi 3 tapi agar lebih mudah sebelum kita kalikan yang bisa kita bagi kita bagi ini 6 dengan 3 ini bisa ini 6 bagi 3 berarti ini 2 ini 1 sekarang tinggal mengalihkan 1 kali 2 kali 6 kali 5 dibagi 1 sama dengan 60 satuannya berarti cm pangkat 3 atau cm kubik jadi volume limas tersebut ada 60 cm kubik kita perhatikan ke contoh berikutnya sebuah limas segi 4 memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 cm lebar 4 cm dan tinggi limas 3 cm berapa cm kubik volume limas tersebut mari kita jawab bersama-sama volume limas rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi maka ini sama dengan sepertiga karena ini luas alasnya itu berbentuk persegi panjang maka panjang kali lebar berarti 5 kali 4 lalu kali tinggi tingginya 3 cm cara menghitungnya kita bagi dulu sebelum kita kalikan ini dengan ini bisa 3 dengan 3 ini masing-masing hasilnya 1 berarti isinya tinggal 1 kali 5 kali 4 kali 1 sama dengan 20 satuannya cm kubik jadi volume limas tersebut ada 20 cm kubik baiklah kita lanjutkan ke contoh terakhir perhatikan gambar ruang di bawah ini berapa cm kubik volume bangun ruang tersebut jawab volume bangun ruang ini adalah bangun ruang limas segi 4 dengan alas persegi panjang berarti volume sama dengan sepertiga dikali panjang kali lebar panjangnya 10 lebarnya 4 tingginya 9 maka sama dengan kita bagi dulu sebelum dikalikan yang bisa dibagi 3 dengan 9 ini bisa 9 bagi 3 3 3 bagi 3 1 sehingga sekarang kita kalikan 1 kali 10 kali 4 kali 3 berarti 4 kali 3 12 kali 10 sama dengan 120 maka volumenya 120 cm kubik jadi volume bangun ruang tersebut ada 120 cm kubik demikianlah adik-adik untuk materi volume 5 sepi 4 terima kasih kalian telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik sampai jumpa di video berikutnya ya sama dengan siya